selamat pagi lautnya asik banget kalau ini laut selatan, lo kepotong pan buka aja sini, malah lo kepotong-potong gak enak liat kepotong-potong masa perutnya doang yang gosut ya kan jadi disini gue lagi nongkrong dulu di warung kopi, mencoba untuk casting kopi dulu karena tadi baru gue turun ke bawah udah hujan ya kan, mencoba untuk casting ini sih potensinya sepertinya sih lumayan cuman ombak lagi gede, angin lagi gede tapi kita coba aja dulu oke nah ini adalah piranti yang gue gunakan saat ini yaitu reel Joran Iroli Fortune Star reelnya menggunakan reel Iroli Ebisu Ebisu kita tes nanti nanti disini gue akan mencoba membuktikan sama temen-temen ya dimana Iroli Iroli Ebisu ini gue ceburin ke laut aja deh dulu ya oke jadi kita ceburin ke laut kita tes apakah masih bagus nanti reelnya ya karena katanya kalau reel-reel murah cuma sekali pakai udah rusak begini-begitu dan lain-lain karena memang gue karena ini gue belum dapet strike karena memang udah salah spot block burin ya diarin aja dulu burin hanya sebagai pemutian aja oke teman-teman semua ya nah tadi mungkin di video-video yang sebelumnya tadi itu lo melihat gue cebur-ceburin joran itu video sebenarnya sebulan yang lalu waktu gue jalan ke bayah ya kan bersama teman-teman gue gue bawa joran ini ini selama satu bulan malah lebih dari sebulan ya lebih ya hampir dua bulan malah itu ya yang gue terakhir ke daerah bayah itu yang gue salah bawa piranti ini gue cebur-ceburin dan selama satu bulan Iroli Ebisu ini habis gue ceburin selama satu bulan gue diemin aja nah makanya ini agak agak berat putarannya agak berat nanti gue kasih tau cara tips-tipsnya tapi untuk berinya sih gak ada yang bunyi biasanya kalau udah berat gini kena air laut berinya langsung bunyi rosok-rosok-rosok tapi ini berinya lumayan bagus ya jadi gak bunyi rosok-rosok nah ini pengoncinya rada rusak nih karena ya sebulan kalau sendiri sebulan gue diemin ya kan habis dari mancing itu sempat dibawa ke ciri rata kemarin setelah dua minggu gitu kan kita bawa ciri rata dia masih mau masih bisa kita pake terus kita diemin lagi habis dari ciri rata kita diemin lagi dan ini udah sebulan lebih ya seperti ini masih bisa diputar walaupun keras nanti gue akan kasih tau tips dan triknya bagaimana caranya supaya ril lo yang udah keceburun di laut lama bisa dipake lagi nah ini dia nah ini jorannya fortune star ya iroli fortune star ini masih belum terlihat adanya karat kong terutama di ring-ringnya ini ini juga joran gak gue diemin aja gak gue apa namanya ya paling bercak-bercak gitu doang tapi tidak karatan ini jorannya gue diemin aja gak gue cuci gak gue apa-apain ya kita test ekstrim aja kita test ekstrim itu kemarin gue sebenernya pengen nyoba hari pertama hari kedua hari ketiga eh lama-lama gue bosan gue taruh aja kayak gini nih baru sebulan gue ini ada nah trik pertama supaya ril lo ini bisa dipake lagi setelah kecebur di air laut lama ya ini lama terus terang kalau iroli abisu ini dia bukan spek sw akan tetapi dia sudah dilengkapi dengan sil-sil yang dirancang khusus untuk menahan masuknya air laut tapi kalau udah sebulan seperti ini ya akhirnya seperti ini berat putarannya berat putarannya berat ya gue gak bohong nah ini lo bisa liat karat-karatnya sudah ada di monturnya waklum sebulan lain cerita kalau misalnya abis gue cebur-ceburin itu langsung gue bersin gue bohong kan mungkin tidak akan terjadi seperti ini tapi ini gue diemin selama satu bulan nah mur disininya aman ini aman land roller aman ya kita liat di bagian apa namanya rak wasser ya bisa liat sendiri disini karena sudah sebulan nah itu bisa lo liat ya karat tuh kena karat tuh ya nah tapi ini masih bisa pakai caranya bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan nah ini sealnya nih ya sealnya ya maklum udah sebulan gue gak gak apa-apain nah langkah pertama tapi kalau gue bisa bilang iroli ebisu ini cukup bandel kom biasanya udah sebulan di dirin itu jangan kan borok-borok bisa muter kom diginin aja udah perasok perasok udah hancur gear-gir dalamnya udah hancur pernah korosi kalau ini masih bisa gue puter walaupun serat ya walaupun serat masih bisa gue puter ya nah caranya adalah caranya adalah kita rendem dia pakai anak kita rendem pakai anak dia di barang nah ini iroli ebisunya gue rebus sampai dengan air mendidih setelah mendidih gue diemin ya tuh ya diemin setelah didiemin sekitar 10 menitan nanti akan kita lihat hasilnya nah anda bisa lihat disini ini sudah berbuih ada busa-busa ada gelembung ya ada gelembung ya terus ada gelembung disini nah selama 5-10 menit ini gue rendem dengan menggunakan air yang panas ya dari air yang panas tadi udah gue pakaiin kompor nah kita lihat disini sudah mulai mengunci tadi dia belum ngunci ininya belum ngunci tadi ya penguncinya sudah main ingat satu hal pengunci atau one waynya ini kalau lu kasih pelumas ya dia malah gak akan muter eh gak akan ngunci ya dikasih pelumas tapi tipis aja sebenarnya sih nah ini senjatanya adalah air panas untuk mengobati ril yang sudah kecebur di laut dan didiemin selama berhari-hari ya kalau ini malah justru sebulan lebih gue diemin nah ini hasilnya sudah nah sudah mulai nah sudah di oh ya tadi lu lihat sendiri kan puterannya udah gak enak udah enak lagi ya ya kalau bunyi kayak gini nanti tinggal lu ganti aja bearing yang penting relu selamat tidak lagi terjadi kekacauan di dalam puterannya ya kekacauan atrisnya macet-macet oke mungkin itu aja ternyata gampang ya cuma pakai air panas kok air panas kok air panas oke teman-teman sebenarnya sih penggunaan penetrat ini juga belum diperlukan ya jadi ketika sudah macet dengan air laut tersebut ya teman-teman cukup direndam saja dengan menggunakan air panas ya jadi sudah lancar lagi ya cukup pakai air panas kok lancar lagi ya kalau bunyinya ini ada serak-serak serak-serak ya wajar udah sebulan gue rendam ya kan ya tentunya bearingnya juga karat terlain cerita kalau abis terendam lo langsung kemburin ke air panas nah itu akan aman dari bumi-bumi kayak gini oke terima kasih yang udah nyaksiin itu ya real air gue pakai sampel real iroli abisu abis gue rendam rendam liar laut dan dia tetap asik terima kasih yang udah nyaksiin salam dapur mancing josser si eme ayo ene é ene ene pero ene kan